Ini adalah sebuah panjang. Gimana cara kita buat nentuin berapa panjang ini? Orang Indonesia mungkin jawabnya bakal panjangnya 1 meter. American will answer 3.2 foot. Kok beda ya? Perbedaan satuan panjang ini disebabin karena satuan pengukuran itu emang ada bermacam-macam. Ada yang pakai satuan metrik kayak centimeter, meter, dan lain-lain. Dan ada yang pakai satuan imperial kayak inci, kaki, dan lain-lain. Tapi ketika kita ditanya, berapa lama yang dibutuhkan bumi untuk melakukan satu kali rotasi? Orang Indonesia mungkin bakal menjawab 86.400 detik, 1.440 menit, dan 24 jam. And American will also answer 86.400 seconds, or 1.440 minutes, or 24 hours. Seluruh dunia mengakui dan menggunakan satuan yang sama untuk waktu, yaitu detik, menit, dan jam. Hmm, sebenarnya gimana sih asal-usul penentuan waktu itu? Kalau semua pakai satuan yang sama, terus kenapa jenis kalender bisa ada macem-macem? Sebelum aku lanjutin video ini, aku punya informasi bermanfaat nih. Buat teman-teman yang lagi sibuk persiapan masuk kuliah, bisa banget buat cobain ikutan tryout UTBK yang diadain sama Pahamify. Tryout UTBK kelima bakal diadain tanggal 8 sampai 13 Februari 2020. Catat tanggalnya ya. Buat yang belum pernah coba, langsung aja buruan cek di Instagram at Pahamify untuk dapetin informasi lebih lanjut. Dulu, sebelum penentuan sistem waktu dengan menggunakan jam ditemukan, manusia zaman purba memanfaatkan fenomena alam sekitar untuk menandai perubahan waktu. Perubahan posisi bintang bisa digunakan buat nentuin kapan waktu yang tepat untuk mulai bercocok tanam. Masyarakat Jawa biasa menggunakan patokan rasi bintang Orion untuk menandai kapan mulainya musim tanam. Teknologi paling awal yang diciptakan manusia untuk menandai waktu adalah dengan menggunakan jam matahari. Bangsa Sumeria dan Mesir kuno memanfaatkan bayangan matahari yang jatuh di atas sebuah benda sebagai penanda waktu. Tahun 3500 sebelum masehi, bangsa Mesir kuno membangun obelis, yaitu monumen yang memiliki empat sisi dengan bentuk runcing di ujungnya, dan memanfaatkan bayangannya sebagai penanda waktu. Baru kemudian pada tahun 1500 sebelum masehi, masih di peradaban Mesir kuno, manusia menciptakan jam matahari dengan teknologi yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan sebuah batang berbentuk T untuk membagi interval waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam menjadi 12 bagian. Ini seperti penanda waktu yang kita gunain sekarang, yaitu 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Pengetahuan untuk membagi waktu 1 jam menjadi 60 menit dan 1 menit menjadi 60 detik baru muncul setelahnya. Dipengaruhi oleh sistem angka pada kebudayaan Babylonia kuno, yang menggunakan perhitungan berbasis 60. Dalam sehari-hari, kita mengenal angka 0-9. Ada 10 jenis angka yang berbeda, yang disebut sebagai angka basis 10. Dalam basis 60, terdapat 60 jenis angka yang berbeda. Dari kebudayaan Babylonia kuno ini, manusia juga mewarisi perhitungan, satu lingkaran sama dengan 360 derajat. Setelah manusia dapat menentukan waktu dalam 1 hari sama dengan 24 jam, dan ketetapan ini dipakai di seluruh dunia, baru deh muncullah sistem penanggalan atau kalender. Secara umum, ada 3 jenis kalender yang biasa dipakai di dunia ini. Yang pertama adalah sistem kalender solar, yang perhitungannya berdasarkan lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Contoh kalender ini adalah kalender Masehi, Iran, dan Jepang. Yang kedua adalah sistem kalender lunar, yang perhitungannya berdasarkan fase atau pergerakan bulan. Contohnya yang paling umum adalah kalender hijriyah. Pasti pada tahu dong kalau setiap mau masuk bulan Ramadan, semua orang sibuk nyariin Hilal. Siapa sih Hilal ini? Halo Hilal? Hilal? Hilal mana Hilal? Gak sih mas, nyari saya. Emang lu Hilal? Nih. Bukan Hilal. Eluh! Aduh, maafas. Hilal adalah bulan sabit muda pertama yang bisa dilihat setelah terjadinya konjungsi atau bulan baru pada arah dekat matahari terbenam. Hilal ini yang jadi acuan permulaan bulan dalam kalender hijriyah. Biasanya, Hilal diamati pada hari ke-29 dari bulan hijriyah untuk menentukan apakah hari berikutnya sudah terjadi pergantian bulan atau belum. Ketiga adalah sistem kalender lunisolar, yaitu sistem kalender lunar yang disesuaikan juga dengan sistem kalender solar. Karena sistem kalender lunar dalam setahun itu 11 hari lebih cepat daripada sistem kalender solar, maka sistem kalender lunisolar punya bulan interkalasi atau bulan tambahan setiap 3 tahun. Fungsinya, supaya tanggalnya kembali sesuai dengan perjalanan sistem kalender solar. Contoh kalender ini adalah kalender Tionghoa, kalender Saka, dan kalender Jawa. Nah, jadi sistem penanggalan itu ditentukan sama matahari dan bulan. Dan di Indonesia ada sekitar 6 jenis kalender yang dipakai. Nih, kamu bisa cek di jenis kalender sobek kayak gini. Ada kalender masehi yang biasa kita pakai. Satu tahun di sistem kalender solar sama dengan 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Atau kelebihan 5 jam, 48 menit, 46 detik kalau di kalender masehi. Untuk mengatasi masalah ini, ada yang namanya tahun kabisat tiap 4 tahun sekali. Pada tahun kabisat, jumlah hari di bulan Februari berjumlah 29. Tapi, pada tahun kelipatan 100, ada ketentuan tambahan. Tahun kabisat hanyalah tahun yang bisa dibagi dengan angka 400, bukan 4. Misalnya, kayak tahun 1700, 1800, dan 1900 bukanlah tahun kabisat. Tapi kalau tahun 1600 dan 2000, itu termasuk tahun kabisat. Terus, ada kalender hijriyah yang dipakai sama semua umat muslim di dunia. Kalender ini dipakai untuk nandain tanggal-tanggal penting, kayak tanggal buat ibadah. Kalender ini dinamain kalender hijriyah, karena tahun pertama kalender ini bertepatan sama tahun terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Selain itu, ada juga kalender Saka. Kita kenal tahun baru Saka sebagai hari raya nyepi. Terus, ada juga kalender Jawa, yang biasa dipakai buat ngeramal pakai perimbun. Dan yang terakhir adalah kalender Tionghoa. Kalender Tionghoa adalah salah satu jenis kalender yang tertua. Diakini, awal mula kalender ini udah ada sejak sekitar 2500 sebelum masehi. Awal tahun pada kalender Tionghoa biasanya berbarengan, sama masuknya musim semi atau musim panen. Di Indonesia, tahun baru kalender Tionghoa atau IMLEC biasanya ditandai sama masuknya musim penghujan. Kayak sekarang-sekarang ini nih, sering kan turun hujan? Kalender Tionghoa sekarang masih banyak dipakai sama warga keturunannya untuk memperingati hari-hari perayaan tradisional Tionghoa. Dan beberapa di antaranya punya kepercayaan kalau ada hari-hari tertentu yang merupakan hari pembawa keberuntungan. Tanggal 25 Januari 2020 bertepatan dengan tahun baru IMLEC 2571. Jadi, selamat tahun baru IMLEC untuk yang merayakan Selamat tahun tikus legam! Oke teman-teman, jadi berbagai jenis kalender ini ada untuk menandai hari-hari penting dari beragam budaya, politik, dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Di dunia internasional, kalender yang menjadi acuan banyak negara adalah kalender masehi. Coba deh bayangin, apa jadinya kalau nggak ada kalender? Pasti susah kan kalau mau buat janji sama aku, nanti kita ketemu setelah 2 matahari ya? Duh, pasti ribet banget tuh. Atau kayak rangga di AADC. Aku akan kembali dalam satu purnama. Romantis sih kata-katanya, tapi jadi nyusahin cinta kan harus liatin fase bulan terus? Terima kasih ya sudah menonton video hutata kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman!